Intro Biasanya kalau saya ngobrol sama anak-anak cowok ya, anak laki-laki usia 8 tahun, dari 6 tahun deh, 6 tahun ke 12 tahun, kalau ditanya sukanya apa kegiatannya selain kegiatan di sekolah ya, selain belajar dan lain sebagainya. X schoolnya biasanya dia ambil kayak hobinya sepak bola, atau basket, atau futsal, atau apalah kayak gitu-gitu olahraga-olahraga. Nah yang ini juga suka olahraga, tapi dia senang banget latihan pantomim katanya, ikut di sanggar. Udah dari umur berapa ikut di sanggar katanya, kalau gak salah umur 3 tahun, tapi sekarang konsentrasinya di pantomim. Dan kemarin itu sempat lomba, ada festival lomba seni siswa, di tingkat kecamatan menang, tingkat wali kota menang lagi, tingkat provinsi menang, lalu tingkat nasional baru-baru ini menang kemarin di Medan. Hebat banget! Tuh pantomim. Tahu gak tadi aku ngomong apa? Coba lagi ya. Oke, sekarang saya mau undang tamu saya yang kedua. Patan! Gitu tadi, ah! Patan! Tuh! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke Fatan silahkan duduk. Oh iya soalnya dia pantomim ya. Fatan. Iya disini aja gak ada paku boleh. Gak usah. Iya duduk beneran. Kena gitu nih kayak gini. Oke. Oke. Aku harus pencet tombol non pantomim kayaknya. Jadi dia tidak ber pantomim sebentar ya ada di belakang tombolnya. Hai Fatan. Kok tetap gak ngomong ya Fatan ya. Oh volume. Hai Fatan. Hai. Kalah. Tombol so yesterday gitu tombol. Sekarang udah pake volume. Fatan usianya adalah? Sembilan tahun. Sembilan tahun. Bener gak tadi aku bilang kamu mulai ikutan sanggar umur tiga tahun? Iya. Umur tiga tahun? Iya. Tiga tahun itu ngapain di sanggar? Kegiatannya apa? Tiga tahun itu di sanggar ya latihan acting, gerak. Ya buat menurutin diri basicnya lah. Basic basicnya? Iya basic basicnya. Nah konsentrasi atau fokus di pantomim ini sejak usia berapa? Baru setahun ini. Baru setahun ini dan kamu sudah menang kemarin tingkat nasional. Hebat banget. Kok kamu suka sih pantomim? Ya karena buat aku pantomim itu keren. Orang yang bisa pantomim itu buat aku hebat karena bisa menceritakan sesuatu hal yang dilakukan sehari-hari tanpa bicara dan alat-alat yang biasa dipakai. Jadi dengan tidak pakai peralatan apapun tapi bisa cerita tentang satu hal. Iya itu memang itu gak gampang ya. Kadang-kadang kita aja pakai kata-kata menceritakan sesuatu masih susah ya. Apalagi gak pakai alat atau gak pakai kata-kata. Siapa yang ngelatih kamu? Disitu ada guru khususnya atau mungkin di keluarga? Sama api. Sama? Api. Sama api? Api itu ayah kamu? Iya. Oh sama ayahnya oke oke. Nah yang kemarin kamu menang di tingkat nasional itu bercerita tentang apa? Kalau di tingkat nasional itu bercerita tentang seorang Beksi. Beksi Betawi guru silat sama bermain drum. Kamu mau ngajarin aku pantomim gak? Ya boleh silahkan. Boleh. Enggak. Kok silahkan kamu ngajarin aku. Oh ya udah. Ya coba gerakan-gerakan yang gampang banget dipantomin tuh seperti apa. Kalau aku yang udah tau yang gerakan yang banyak itu banget ya. Itu yang sering banget. Tapi itu aku udah. Sambil tutup mata juga bisa nih. Iya. Gerakan yang lain? Misal kalau yang gampang sih naik sepeda. Oh naik sepeda. Coba kalau naik sepeda kayak gimana? Tangannya di sini ya. Oke. Tapi kalau misalnya sepedanya model sepeda Minang-Jaman dulu tangannya di sini? Ah iya iya. Boleh juga ya? Naik. Satu lagi. Siap-siap. Oh kalau pantomim suka gitu-gitu gerakannya ya? Yus. Katanya sepeda Minang dulu. Yaudah gini. Enggak aku bingung sama kaki kamu barusan. Enggak segampang yang kita kira gerakannya. Harus ada dasar Nari gak sih kalau pantomim? Iya. Harus luas soalnya harus lentur kayaknya ya? Iya. Harus lentur dulu badannya. Kamu berarti ada dasar Nari. Kamu bisa Nari apa? Hah? Nari apa ya? Atau olah tubuh. Olah tubuh kali ya yang diajarin ya. Olah tubuh. Kamu ada idola gak di pantomim? Ada. Siapa? Kak Septian sama Kak Banon. Banon? Kak Banon itu temennya Kak Septian juga. Satu sanggar di studionya Kak Septian. Oh gitu. Tapi aku dengar juga kamu suka sama kalau dia bukan pantomim sih. Cuma dia terkenal di saat waktu itu film-film belum ada suaranya. Charlie Chaplin ya? Iya. Kenapa kamu suka banget sama dia? Ya karena lucu kata Kak Septian juga itu termasuk pantomim. Termasuk pantomim. Termasuk pantomim. Ya karena dia belum ada suara pada saat itu ya. Oke. Eh kamu kasih lihat dong sedikit cerita pantomim di sini. Habis itu aku mau. Tau gak aku ngomong apa? Gak tau ya. Itu pantomim zaman sekarang. Yang modern. Lebih abstrak. Gitu deh. Oke. Silahkan aku pengen lihat kamu cerita pantomim sedikit. Oh maju ke sini, maju ke sini. Nah oke. Nah oke. Nah oke. Nah oke oke. Nah oke oke oke. Nah oke 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 oke. Terima kasih telah menonton Ya-hoo! Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!